Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Alhamdulillah info langsung dari presiden bagi KPM PKH dan BPNT bisa dapat bantuan bonus senilai 700 ribu rupiah per KPM apabila memenuhi syarat ini di bulan Februari tahun 2023 kemudian beredar kabar di media sosial bantuan PKH tahap 1 sudah dicairkan secara simbolis oleh Ibu Risma mari kita cek fakta sebenarnya nah bantuan bonus apa 700 ribu rupiah dan apakah benar uang bantuan PKH tahap 1 sudah disalurkan secara simbolis oleh Ibu Risma mari simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar Anda tidak salah dalam memahami informasi yang kami sampaikan baik langsung saja kita ke informasi utama yaitu ada bantuan bonus tambahan semilai 700 ribu rupiah per KPM nah apabila KPM PKH dan BPNT tersebut memenuhi syarat ini di bulan Februari tahun 2023 nah karena bantuan ini akan disalurkan rencananya di akhir bulan Februari tahun 2023 dengan peserta sebanyak 1 juta orang atau penerima manfaat bagi KPM PKH dan BPNT bisa berkesempatan mendapatkan bonus 700 ribu rupiah per KPM ini nah jadi syarat penerimanya adalah yang pertama warga negara Indonesia kemudian usia minimal 18 tahun dan juga sedang tidak mengikuti pendidikan formal ataupun bekerja nah ini juga boleh bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK nah kemudian bantuan ini juga boleh bagi pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan pekerja bukan penerima upah serta termasuk pelaku usaha mikro kecil atau pedagang nah itulah bantuan bonus yang bisa dirasakan manfaatnya oleh para penerima berupa bantuan prakerja dan tentunya untuk tahun 2023 ini para KPM PKH dan BPNT sudah dibolehkan juga ikut mendaftar bantuan kartu prakerja nah kemudian kita lanjut informasi yang kedua beredar kabar di media sosial bantuan PKH tahap 1 sudah dicairkan secara simbolis oleh Ibu Risma cek fakta sebenarnya apakah memang benar sudah ada penyaluran secara simbolis oleh Kemensos untuk bantuan PKH tahap yang ke-1 nah jadi baru-baru ini beredar kabar berita bahwa bantuan PKH tahap 1 sudah mulai disalurkan secara simbolis oleh Ibu Risma nah dikatakan menurut media sosial tersebut bahwa pihak Kemensos bersama anggota DPR RI Komisi 8 sudah menyalurkan bantuan PKH tahap 1 di daerah tertentu intinya menurut sumber berita tersebut untuk bantuan PKH tahap yang ke-1 sudah dilakukan penyaluran secara simbolis di daerah tersebut nah apakah benar mari kita cek fakta sebenarnya jadi tidak benar ya berita tersebut karena sampai saat ini belum ada penyaluran bantuan PKH tahap yang ke-1 baik secara simbolis atau peresmian jadi yang sesungguhnya ketika Kemensos berkunjung ke daerah Manggarai daerah yang terkena bencana alam faktanya bantuan Kemensos yang diserahkan pada kesempatan tersebut itu hanya terdiri dari bantuan atensi dan bantuan rehabilitasi sosial dan berupa bantuan nutrisi serta bantuan perlengkapan sekolah untuk 15 orang anak nah kemudian Kemensos juga menyerahkan pada kesempatan tersebut bantuan aksesibilitas untuk 30 penyandang disabilitas yaitu berupa kursi roda dan tongkat adaptif kemudian ada penyerahan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk 5 orang dengan kebutuhan dasar untuk 25 lanjut usia nah bantuan tersebut juga termasuk bantuan logistik untuk stop kesiapsiagaan apabila terjadi bencana di gudang logistik dinasosial Kabupaten Manggarai Barat jadi tidak ada bantuan PKH tahap 1 yang diberikan pada kesempatan tersebut nah saya himbau para KPM agar tetap tenang dan semangat dan senantiasa bersabar serta mari kita sama-sama doakan semoga bantuan PKH tahap yang ke 1 dan BPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret ini segera disalurkan oleh Kemensos di bulan Februari ini amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua